oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman selamat datang di channel kukura official malam ini kita akan berbagi tips dan trik bagaimana cara jika teman-teman lupa jika teman-teman lupa dengan kata sandi apakah itu facebook instagram dan yang lainnya bisa juga gak apa-apa aliexpress lazada atau shopee teman-teman lupa jadi langkah yang bisa kita lakukan agar mengetahui apa sih passwordnya adalah seperti ini ya guys saya tunjukkan bagaimana caranya pertama itu adalah masuk ke menu home kita cari google chrome dulu google chrome google chrome mana oke google chrome ya oke di menu google chrome ini kita masuk ke menu yang sebelah sini ya ini ada tiga titik vertikal itu sebagai menu yang bisa kita pilih terus disini kita masuk untuk yang pakai bahasa indonesia itu pasti di hpnya akan muncul setelan untuk yang pakai bahasa inggris biasanya ditulis settingnya jadi kita masuk ke menu ini nah disini kita tinggal mencari tulisan yang namanya sandi untuk yang pakai opsi bahasa inggris itu biasanya ditulis password ya jadi kita tinggal pilih ini ini karena hpnya dia pakai settingan bahasa inggris ya jadi ini kita pilih opsi sandi oke jadi disini akan diperlihatkan semua situs yang terintegrasi dengan google chrome atau yang pernah menggunakan google chrome untuk login jadi mulai dari akun bank instagram linkedin market glory atau apapun traveloka dan facebook terutama itu akan nampak disini guys jadi salah satu misalnya contohnya nih kita lupa facebook passwordnya apa kita tinggal memilih di opsi yang muncul disini kita cari saja ya guys misalnya udah ketemu ini yang butuhkan adalah password ini facebook jadi kita tinggal memilih facebooknya terus disini udah nampak nih nama penggunanya siapa alamat mailnya ya terus disini sandinya udah muncul untuk mengetahui ini kita tinggal tekan yang ini guys ini kode mata ini akan menampilkan kata sandi yang tersimpan di browsernya ini nah oke jadi sangat mudah untuk teman-teman yang pengen nyari tahu bagaimana apa sih password yang pernah dikasih masuk ya caranya seperti ini jadi tidak perlu teman-teman sampai harus menggunakan ini ya fasilitas forgot my password ini biasanya setiap ada opsi untuk memasukkan kata sandi biasanya masing-masing situs itu sudah atau aplikasi itu sudah melengkapi ini dengan opsi lupa kata sandi tapi disini kita tidak pakai cara itu guys biar sandinya tetap aman ya kita pakai cara yang tadi itu aja kita masuk ke google chrome nya terus kita cek apa yang ada di dalam google chrome nya jadi password yang lama bisa kita kembali pakai ini seperti itu tips dan trik nya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa share komen yang positif ya guys dan subscribe channel ini biar kita makin bersemangat untuk bikin konten makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati